Intro Data kependudukan bocor Adi semata sarankan sistem dan strategi pertahanan baru Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia meminta pemerintah Indonesia segera merebuskan sistem dan strategi pertahanan baru di era digital Hal ini menyangkut keamanan nasional pasca pemumula 279 data WNI yang diduga di BPJS Saat ini baru data BPJS Apa jadinya kalau data militer, kepolisian, dan lainnya semua bobol? Kata Adi semata dalam gelora tolk sistem keamanan nasional di era digital Jakarta Sabtu 29 Mei 2021 Dalam diskusi yang dihadiri Menkom Info 2014-2019 Rudiatara serta pakar intelijen dan keabadan Adi Wijayanto Adi semata mengatakan Indonesia bisa mencetuk Cina dan Rusia yang paling jarang mengalami kebobolan karena kedua negara tersebut independen dalam teknologi Kita memang tidak punya musuh negara namun musuh kita di era digital bukanlah negara akan tetapi hacker dan mencuri data Kegas Adi semata Saat yang sama mantan Menkom Info diantara mengungkapkan Indonesia menjadi negara ketiga yang paling banyak mendapatkan serangan cyber Hari ini Indonesia masuk negara nomor tiga setelah Bengaliada Depal yang jadi target attack Saat ini sudah ada 8 juta attack di dunia Setiap detik ada malware Bukan hacking, bukan phishing Kata Rudiatara Malware adalah perangkat ludak yang ditujukan untuk memanipulasi hingga mencuri data digital Sedangkan hacking merupakan aktivitas penyusupan ke dalam sebuah sistem komputer ataupun jaringan dengan tujuan untuk menyalahgudakan ataupun merusak sistem Sementara phishing adalah sebuah upaya menjebak korban untuk mencuri informasi pribadi seperti nomor rekening bank, kata sadi, dan nomor kartu kredit Aksi phishing bisa dilancarkan melalui berbagai media seperti email, media sosial, panggilan telepon, dan SMS atau teknik rekayasa sosial dengan memanipulasi psikologis korban Ini terjadi di dunia nyata kita Bukan menakut-nakuti, tapi memberi awardas betapa attack itu secara global terus menerus terjadi Jelas Rudiatara Rudiatara meminta masyarakat rajin begati pindah atau password secara rutin dalam menjaga keamanan data sehari-hari di era digital Sementara itu pakar intelijen dan keamanan Andi Wijayanto mengatakan Indonesia sudah saatnya memperkuat teknologi di era digital untuk keamanan nasionalnya Untuk amankan cyber dan memperkuat keamanan nasional kita kuncinya adalah teknologi, kata Andi Namun, penguatan teknologi digital Indonesia saat ini terhambat karena pandemi COVID-19 Badat cyber dan sadi negara BSSN yang terbentuk pada 2017 lalu tidak dalam kondisi ideal untuk membangun infrastruktur karena keterbatasan pengalokasian agaran Tutup Andi Wijayanto Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!